Halo subscriber selamat datang di channel Ical45 Ya halo teman-teman apa kabarnya semua ya Sekarang teman-teman saya berada di tempat bangunan ya Tempat bangunan dan disini saya mau buat video Saya mau merasakan satu hari menjadi kuli bangunan Nah dan saya disini tidak sendiri saya bersama bro Sparti ya Yang pernah membuat video jangkrik Jadi teman-teman kenapa saya mau buat video ini Biar saya juga bisa merasakan dan teman-teman bisa melihat Apa yang terjadi di lapangan di tempat bangunan ini ya guys Langsung aja kita mau ganti baju Ya oke teman-teman langsung aja ke videonya Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Meski cerita tak henti menerpa Badai kehidupan yang datang menerja Ku tak akan henti bertahan hingga nanti Jeritan si kecil menyayat hati Tangan yang lemah mencoba meraih Lihatlah kini dia begitu rapuh Lihatlah dan bukalah mata hatimu Melihatnya lemah terluka Namun semangatnya takkan pernah pudar Hingga Tuhan akan berikan jalan Kala manusia tak lagi ku kuasa Bagai sebutir debu yang tak berdaya Lihatlah kini kita begitu rapuh Lihatlah dan bukalah mata hatimu Lihatlah dan bukalah mata hatimu Melihatnya lemah terluka Namun semangatnya takkan pernah pudar Hingga Tuhan akan berikan jalan Jadi teman-teman panas sekali guys ya Ini betul-betul hari ini teman-teman Menjadi seorang kuli itu betul-betul Mengeluarkan tenaga Mengeluarkan keringat Hanya untuk membeli sesuap nasi guys Jadi ini menjadi seorang kuli Betul-betul kita harus ahli dalam Menyusung batako Seperti yang teman-teman lihat ini Kita harus mengambil air Jangan sampai kampuran kita kering Menjadi seorang kuli adalah pekerjaan Yang sangat-sangat luar biasa Karena pekerjaan ini hanya bisa dilakukan Oleh orang-orang yang kuat Dan oleh orang-orang yang punya semangat Dalam bekerja Maka dari itu Janganlah kalian malu dalam bekerja Kerjaan apapun itu Kalian harus syukuri Karena masih banyak orang di luar sana Yang belum mempunyai pekerjaan Dan belum mempunyai tempat tinggal Jadi syukuri aja itu hidup Bekerja dari pagi sampai sore Itulah slogan dari kuli bangunan Berjuang Walaupun dipanas terik matahari Mereka tetap semangat Karena mereka mempunyai impian Dan mempunyai cita-cita Untuk menafkai keluarga Terima kasih telah menonton Dan hari sudah sore Itu bertanda bahwa kita akan berhenti untuk bekerja Dan pekerjaan yang kita kerjakan dari pagi sampai sore Kita hanya bisa mendapatkan 6 meter dari pekerjaan kita Sangat sedih sekali teman-teman Karena per meternya hanya 20 ribu saja Dan di konten kali ini Saya benar-benar banyak mendapatkan pelajaran Bahwa menjadi kuli bangunan adalah pekerjaan yang sangat mulia Karena tanpa kuli bangunan Tidak ada yang namanya pembangunan Semoga di konten kali ini Kita bisa akan selalu bersyukur dengan hidup ini Pekerjaan kita saat ini kita syukuri Karena di luar sana masih ada orang-orang Yang belum mempunyai pekerjaan Syukuri itu hidup Syukuri itu pekerjaan kita Oke Sampai jumpa di vlog berikutnya Sampai jumpa di vlog berikutnya Sampai jumpa di vlog berikutnya Sampai jumpa di vlog berikutnya